Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkiah itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkiah mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpulah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, Mengapa Raja-Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkiah membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota. Dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, Serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkiah, Raja Yehuda itu, Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu, Sanherib Raja Asyur, Yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, Mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, Kepada Hizkiah, Raja Yehuda, Dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem, Dengan pesan, Beginilah titasan Herib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkiah memperdayakan kamu? Supaya kamu mati kelaparan dan kehausan. Dengan mengatakan, Tuhan Allah kita, Akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Bukankah Hizkiah ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan, Dan mesbah Tuhan itu? Dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, Hanya di depan satu mesbah, Kamu harus sujud menyembah, Dan membakar korban diatasnya. Tidakkah kamu ketahui, Apa yang aku dan nenek moyangku lakukan, Terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para ala bangsa-bangsa segala negeri itu, Pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua ala bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu, Dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masa kan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, Janganlah hiskiah memperdayakan, Dan membujuk kamu seperti ini, Janganlah percaya kepadanya, Karena tidak ada Allah dari bangsa, Atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya, Dari tanganku, Dan dari tangan nenek moyangku, Lebih-lebih lagi, Alamu itu, Takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku, Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu, Menentang Tuhan Allah, Dan menentang hiskiah hambanya, Ia menulis juga, Surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan, Allah Israel, Bunyinya, Sebagaimana para ala bangsa-bangsa segala negeri lain, Tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, Demikian pula ala hiskiah, Takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda, Kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, Untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, Supaya mereka dapat merebut kota itu, Mereka berbicara tentang ala Yerusalem, Seperti tentang para ala bangsa-bangsa di dunia, Adalah buatan tangan manusia, Tetapi oleh karena itu, Raja Yizkiah dan Nabi Yesaya bin Amos, Berdoa dan berseru kepada sorga, Lalu Tuhan mengirim malaikat, Yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya, Kemudian ia ditewaskan dengan pedang, Oleh anak-anak kandungnya sendiri, Ketika ia memasuki rumah alahnya, Demikianlah Tuhan menyelamatkan hiskiah, Dan penduduk Yerusalem, Dari tangan Sanherib Raja Asyur, Dan dari tangan semua musuhnya, Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka, Di segala penjuru, Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem, Untuk Tuhan, Dan barang-barang berharga, Untuk hiskiah Raja Yehuda itu, Sejak itu, Ia diagungkan oleh semua bangsa, Pada hari-hari itu, Hizkiah jatuh sakit, Sehingga hampir mati, Ia berdoa kepada Tuhan, Dan Tuhan berfirman kepadanya, Dan memberikannya suatu tanda ajaib, Tetapi hiskiah tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, Karena ia menjadi angkuh, Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka, Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman hiskiah, Hizkiah mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, Perak, Batu permata yang mahal-mahal, Rempah-rempah, Perisai-perisai, Dan segala macam barang yang indah-indah, Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, Untuk anggur dan minyak, Dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, Dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba, Ia mendirikan kota-kota, Memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, Karena Allah mengaruniakan dia, Harta milik yang amat besar, Hizkiah ini juga telah membendung aliran gihon, Di sebelah hulu, Dan menyalurkannya ke hilir, Kesebelah barat, Ke kota daun, Hizkiah berhasil dalam segala usahanya, Demikianlah juga, Ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya, Untuk menanyakan tentang tanda ajaib, Yang telah terjadi di negeri, Ketika itu, Allah meninggalkan dia, Untuk mencobainya, Supaya diketahui segala isi hatinya, Selebihnya dari riwayat Hizkiah, Dan perbuatan-perbuatannya yang setia, Sesungguhnya semuanya itu tertulis, Dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, Dalam kitab Raja-Raja Yehuda, Dan Israel, Kemudian Hizkiah mendapat perhentian, Bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan dikuburkan di pendakian, Ke pekuburan anak-anak daun, Pada waktu kematiannya, Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Memberi penghormatan kepadanya, Maka Manasyeh anaknya, Menjadi Raja menggantikan dia, Baik sebelum mengakhiri Pirman Tuhan, Hari ini kita sama-sama berdoa, Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi, Seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, Akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni, Orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami, Kedalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami, Daripada yang jahat, Karena engkau lah, Yang empunya, Kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama lamanya, Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan Pirman Tuhan hari ini, Sampai ketemu besok hari, Terima kasih Tuhan Terima kasih, Terima kasih.